Assalamualaikum, halo semuanya, ketemu lagi dengan Riziravan disini Nah, dalam video kali ini kita akan membahas lagi daftar harga iPhone yang second ya teman-teman Kebetulan untuk kali ini kita akan membahasnya yang harga mulai 1 jutaan teman-teman HP-nya adalah iPhone 7 dan iPhone 7 Plus Nah, kenapa saya bahas itu? Karena teman-teman bisa lihat, ini dia pas harga rilisnya Nih teman-teman, saya ngambil dari liputan 6.com ya teman-teman Disini harga iPhone 7 dan 7 Plus pas rilis September 2016 Kita lihat, scroll ke bawah Nah, harganya iPhone 7 32GB aja 13 jutaan Hingga yang 7, 256GB, 16 jutaan ya teman-teman Terus, iPhone 7 Plus nih, harga yang 32GB-nya adalah 16 jutaan Dan harga yang 256GB adalah 19 jutaan teman-teman Bayangkan, menurut saya harganya udah tinggi banget ya pas awal rilis gitu kan Dan untuk perbedaannya, iPhone 7 dan 7 Plus itu beda di layar aja ya Sama-sama iPhone 7 dan 7 Plus memakai layar yang Retina IPS LCD Cuma bedanya, kalau iPhone 7 biasa 4,7 inci layarnya iPhone 7 Plus layarnya 5,5 inci iPhone 7 biasa HD Plus, iPhone 7 Plus Full HD Plus Dan untuk chipsetnya, sama-sama menggunakan Apple S10 Bionic Nah, kita cek ya Kita ceknya di Tokopedia, di Facebook, dan juga di Shopee Nah, kenapa saya cek di Facebook? Alasannya ini nih teman-teman ya Karena disini tuh ya teman-teman di Facebook tuh Ada yang jual harga secondnya 1,7 jutaan teman-teman Dan juga sekarang ini market flash di Facebook lagi naik-naiknya ya teman-teman Tuh, lihat 1,7 jutaan, 32GB Pasti ada minusnya, pasti saya mah yakin ya Tuh, minus kamera belakang getar 1 detik pas buka Udah gitu aja normal sebenarnya selebihnya ya Nah, itu aja Karena pasti udah ada minusnya Kenapa? Karena ini rilisnya 2016, 2017, 2018, 2019, 2021, 2022 Udah 5 tahun HP-nya ya teman-teman semenjak rilis Jadi wajar aja Terus, nah kita lihat iPhone 7 Plus ya Tadi iPhone 7 biasa Ini iPhone 7 Plus berapa ya? Harga mulanya Tuh 2,3 jutaan, 2,4 jutaan ya teman-teman Di Facebook ya teman-teman Nah, kita lihat untuk di Shopee dulu ya Shopee iPhone 7 biasa Nih harganya 1,9 jutaan, 1,7 jutaan Pasti ada minusnya Saya yakin pokoknya Tuh, yang 1,7 jutaan ada white spotnya Yang biasa mah 1,9 jutaan Tuh kan ya, bener ya Jadi kalau misalkan Ini ya 1,4 jutaan apa nih? Eh, iPhone 6 ternyata disini ya Dimasukin kesini iPhone 7-nya mas, 1 jutaan berapa nih? iPhone 7-nya? 1,9 jutaan Tuh, jadi menurut saya Masih murahan Di marketplace di Facebook ya Teman-teman Dibandingkan di Shopee Nah, kita lihat iPhone 7 Plus Disini 2 jutaan berapa ya? 2,6 jutaan 1,9 jutaan Ini ada minusnya pasti ya iPhone 7 32GB Coba kita lihat Black Oh, kita lihat Masukin keranjang Bener gak? 7 Plus Oh, 7 Plus 2,7 jutaan ya Teman-teman disini Ternyata yang Harganya Biasa itu iPhone 7 biasa Kayaknya tuh Tuh, bener kan? iPhone 7 biasa Yang harganya 1,9 jutaan Tuh kan bener Jadi rata-rata Harganya 1,9 jutaan ya Disini iPhone 7 biasa iPhone 7 Plus Harganya 2,6 jutaan ke atas Rata-ratanya ya Ini juga bohong nih Ini pasti dimasukin iPhone 7 biasanya Tuh kan bener iPhone 7 Plus Harganya tuh 3 jutaan Wah Kita lihat Tokopedia deh Apakah Tokopedia Lebih murah daripada Shopee dan Marketplace Di Facebook Ini dia ya iPhone 7 Nah, iPhone 7 Kita lihat 1,9 jutaan 1,8 jutaan ya Jadi 1,8 jutaan Kita udah dapet iPhone 7 Ini ya Ada cashback Hingga 350 ribu Ya teman-teman Pakai poncer ya Lumayan Tuh terus Nih Nih Kalian bisa baca Disini Garansi Toko 7 hari Fisik Ini Unit second Tidak mulus 100% Iyalah Sinyal aman Layar aman Icon aman Jadi Aman-aman aja ya Semuanya teman-teman ya Siap pakai Katanya Iya Nah, kita lihat Di keranjang deh Harga Unit only 1,8 jutaan Kalau Ibox 2,2 jutaan Ya teman-teman Ibox Yang unit Ibox Only 2,2 jutaan Tuh Segini ya Jadi harganya Kalau yang murah itu Yang internya ya Teman-teman Nah, segitu ya Terus kita lihat iPhone Oh, disini tadi Langsung masuk ke iPhone 7 Plusnya juga ada ya Mana tadi iPhone 7 Plus Tadi ada disini Ini gitu ya Nah, 7 Plus ada ya 7 Plus harganya 2 jutaan Oh, 7 Plus harganya 2 jutaan ke atas ya Teman-teman Paling murah 2 jutaan Dan ada yang sampai 3 jutaan ya Yang Ibox katanya Jadi menurut saya Mendingan ya Kalau misalkan Mau nyoba-nyoba mah Mendingan nyari yang murah 1,8 jutaan yang ini Atau kalian Bisa belinya Di Market Flash Di Facebook ya Disini Kalian bisa co-de aja Ini memang untuk Nyoba-nyoba aja Bukan untuk HP utama ya Teman-teman inget Ini untuk Coba-coba aja Jadi Kalau misalkan ada kendala Ya, namanya juga HP Yang udah lama gitu Teman-teman ya Bahkan disini nih Di Market Flash Ada yang Bypass 1.300.000an Tapi Bypass itu Menurut saya Jangan ya Kebanyakan HP Yang curian lah Teman-teman ya Mendingan HP Yang normal Gitu kan bisa dipakai Tapi pasti ada minusnya Teman-teman Kalau harga segini Dari harga Belasan juta Jadi 1 jutaan Coba 5 tahun kemudian Namanya juga Barang elektronik Pasti berkurang Tapi kalau kalian beli Property Seperti rumah 5 tahun kemudian Pasti naik Insya Allah ya Kalau misalkan Property-nya masih bagus Dan Nggak bulukan Nggak hancur gitu kan Tapi Harusnya Barangnya Nilainya Tanahnya Pasti naik Sekian Dan kita akan Membahas lagi Tentang harga iPhone XS XS Max Serta iPhone 13 dan 13 Pro Yang belum kita bahas ya Untuk sekarang gitu kan Karena iPhone 13 dan 13 Pro aja Udah ada secondnya Teman-teman Nah Kalian penasaran Makanya Subscribe Kita aktifkan loncengnya Biar kalian Ketinggalan Video menarik berikutnya Dari channel kita Di channel 4 pamit Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton